di Tuhan terima kasih bagaimana kabar pedara hari ini puji Tuhan haleluya baik saudara yang dikasih tidak bersyukur pada hari ini boleh diberkati lagi melalui firman Tuhan pada hari ini amin firman Tuhan betapa indahnya hidup dalam kesabaran sabar coba terus dulu dananya saya belajar dalam kesabaran sekali lagi betapa indahnya hidup dalam kesabaran amin amin padahal hampir di setiap jalan hidup kita ini bertemu dengan situasi-situasi atau keadaan yang menguji kesabaran kita amin mungkin mudah bagi kita untuk menasakkan orang untuk sabar tapi ketika kita sendiri mengalami seringkali kita gagal untuk menjadi orang yang sabar saudara yang dikasih biarlah kita bukan hanya menasehati orang untuk sabar tapi kita juga bertumbuh dalam kesabaran amin amin dalam menikmati segala sesuatu saudara ku dalam hidup kita ini biarlah kita bertumbuh di dalam kesabaran apalagi zaman ini saudara ku zaman yang serba cepat maunya cepat maunya saudara ku yang dikasih ligat lincah saudara ku yang dikasih kalau kita lambat di dalam dunia ini maka kita bisa tertinggal jauh saudara ku bangsa kita juga tertinggal jauh dari dari bangsa-bangsa lain ya masa Malaysia pun kita sudah tertinggal jauh saudara ku yang dikasih itulah tuntutan dunia supaya bisa kita bergerak cepat saudara ku yang dikasih betapa banyaknya sekarang keinginan-keinginan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cepat makanan pun maunya cepat ada makanan cepat saji fast food betul saudara ku indomie cepat saji kalau bisa kalau mau makan itu gak punggu lama asalkan ada uang kita gak perlu masak lagi tinggal pesan saja dari handphone itulah dunia sekarang ini saudara ku yang dikasih tetapi bagi kita anak-anak Tuhan diajari untuk sabar bukan berarti kita tertinggal oleh dunia amin cepat mendengar firman Tuhan berkata lambat berkata-kata artinya bagi kita saudara ku yang cepat juga bertumbuh bertumbuh dalam dunia ini tapi kita juga harus sabar amin haleluya secara rohani kita perlu sabar tidak bisa instan perkara rohani saudara ku yang dikasih saudara ku yang dikasih dari awal dimulai dengan baik dijalani dengan baik dan diakhiri dengan baik dijalani diakhiri dengan baik ini butuh kesabaran amin saudara ku yang dikasih beberapa hal mungkin ketidak sabaran masih bisa di tolerir ya masih bisa di ampuni tapi kita harus sadar pula ketidak sabaran sering menjadi alasan untuk untuk terjadinya kehancuran baik dalam keluarga baik dalam bersahabat baik dalam pekerjaan kadang-kadang ketidak sabaran menjadi masalah amin haleluya adanya perceraian juga akibat ketidak sabaran dalam rumah tangga perbusuhan akibat ketidak sabaran saudara ku yang dikasih dalam kehidupan kita ini ada banyak hal mungkin yang membuat kita saudara ku yang dikasih bertengkar berpisah dengan yang lain ataupun jaga jarak dengan yang lain karena ada ketidak sabaran haleluya saudara ku yang dikasih amsal 15 ayat 18 si pemarah membangkitkan pertengkaran tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan amin kesabaran memadamkan pertengkaran memadamkan amarah amin memadamkan perusuhan saudara ku yang dikasih dan banyak contoh lain dimana ketidak sabaran mengakibatkan kegagalan bahkan kehancuran saudara ku yang dikasih sepertinya sebele tidak sabar ini tetapi ketidak sabaran ini bisa membawa kita kepada kehancuran oleh sebab itu miliki hati yang sabar miliki karakter yang sabar amin orang sabar itu dapat melihat hal-hal yang positif bukan hal-hal yang negatif kalau dia tidak sabar maka dia melihat hal-hal yang negatif 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 nah jadi saudara ku yang dikasih jadilah orang yang positif sudah kita bisa menjadi orang yang sabar perlu kita ketahui saudara ku bahwa arti kata sabar ini makronomia makronomia ya ini bahasa bahasa Yunani dari dua kata ya makronomia saudara ku artinya saudara ku yang dikasih diartikan sebagai watak atau sifat manusia yang tahan hatangan berarti makronomia ini tahan terhadap tantangan atau hantaman 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 hukulan bukan tinju amin hantaman masalah hantaman persoalan makronomia dari bahasa Yunani saudara ku yang dikasih tahan hantaman tahan ancaman tahan kesukaran tahan tantangan itu dia sabar makronomia haleluya haleluya nah kesabaran ini juga diartikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa meneluh ada sambungannya tanpa meneluh kemampuan kita untuk saudara ku menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa meneluh nah jadi bisa juga diartikan makronomia ini adalah kemampuan itu kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa meneluh haleluya segala sesuatu yang tidak menyenangkan saudara ada kemampuan itu dalam diri kita itulah namanya makronomia nah jadi singkatnya saudara ku bertahan tanpa meneluh itu dia jadi siapa yang sering meneluh disini tanya dulu temannya sering meneluh kau saudara ku jadilah makronomia sabar tunjukkan sama temannya sabar saudara ku sabar oh sabar berat ya berat ngomongi sabar tanpa kesabaran juga saudara ku dan kesabaran juga maksud saya dan kesabaran juga kemampuan untuk menahan diri amin menahan diri menghadapi situasi sulit bisa dia tenang adakah situasi sulit saudara hari ini jadilah tenang kemampuan untuk tabah kemampuan untuk tidak tergesa kesah tidak terburu nafsu amin saudara ada kemampuan kita apalagi datang melewat hp tawaran segala sesuatu tawaran yang menggiurkan di hp makrotomia sabarlah jangan langsung meladeni haleluya ada begitu banyak penipu penipu lewat handphone sosial media apalagi apalagi saudara melihat disitu misalnya saudara lihat saya jualan hp berarti head sudah dihack saudara tahu pak pendeta gak pernah jualan hp betul langsung tanya langsung sama pak pendetanya pak pendeta jual hp ya jangan langsung saudara tanya berapa saat warganya pak pendeta bisa diskon pak pendeta bisa setengah harga bisa dibilang setengah harga kirim dulu uangnya bahaya saudara amin ada kesabaran sabar jangan sampai tertipu tertipu ada lagi dikatakan tak Anda bermasalah di bank sebelum datang ke bank telepon dulu nomor ini nah saudara takutlah 1 miliar di uang saudara di situ kan bermasalah ini teleponlah halo kenapa teman saya ya ini begini begini supaya bisa kami apa nah mancanglah di situ dilayaninnya saudara ujung-ujungnya dia minta duit sudah tertipu haleluya nah saudara ada banyak hal dalam hidup kita ini jangan langsung ditanggami tapi perlu dulu sabar banyak pertimbangan paling tidak saudara katakan saya doakan dulu amin saudara dapat tawaran menjanjikan bisnis join mau sedulah langsung terima tunggu dulu sabar saya doakan dulu ya ketika saudara katakan demikian saudara tanya-tanya orang bagaimana bisnis ini betulnya ini bagaimana ini betulnya ini harus begitu haleluya nah jadi saudara yang terkasih ada kemampuan kita untuk menahan diri untuk menghadapi situasi sulit tetap tenang tabah tidak tergesa-gesa saudara aku percaya amin percaya saudara aku kepada firman Tuhan sebagai orang yang percaya kita dituntut untuk memiliki kesabaran sebab kesabaran adalah bagian dari kasih amin buah roh kesabaran haleluya kasih itu sabar bilang sama temannya kasih itu sabar ya nah saudara yang kasih ini kita hidup di era modern ini saudara aku ketidak sabaran untuk itulah kita perlu banyak belajar dari dari firman Tuhan ini supaya kita menghadapi keadaan zaman ini dituntut untuk menjadi orang yang cepat cepat mengambil tindakan cepat bereaksi tapi bagi kita anak-anak Tuhan harus belajar sabar amin nah jadi saudara aku kalau kita menjadi orang sabar roh itu terpancar dari kehidupan kita roh itu terpancar dari wajah saudara anak-anak Tuhan pergi ikut Yesus yang memiliki karakter Kristus punya kesabaran punya pertobatan haleluya jadi saudara aku yang terkasih bagaimana kita bisa mendapatkan kesabaran ini pertama sekali mari kita melatih diri kita amin melatih diri kalau kompas sudah terlalu lama sabar melatih diri amin artinya bagaimana tidak bersumut semakin lama semakin tapi jangan mengancam haleluya latih kesabaran itu bilang sama temannya kesabaran itu dilatih kadang-kadang saudaraku yang kita harapkan menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra bagi kita oleh sebab itu kita perlu melatih melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar dalam segala situasi ini merupakan sebuah sifat yang hanya bisa diperoleh dengan berlatih terus haleluya berlatih terus di zaman yang segala sesuatu berjalan dengan cepat ini kesabaran menjadi ujian yang cukup berat sabar rangkai tanya dan menunggu suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa hidup kita merupakan satu perjalanan atau periode untuk menunggu amin coba katakan saya harus menunggu itu satu perjalanan kita kalau kita bersabar berarti kita harus rela menunggu amin saudara saudara pindegasi seorang ibu yang mengandung dia harus menunggu sembilan bulan untuk melahirkan betul sudah lahir anaknya harus menunggu lagi untuk sekolah masuk dia SD menunggu lagi taman SD taman SMP menunggu lagi sampai taman SMA menunggu lagi setelah taman SMA menunggu lagi kuliah saudara tidak berhenti perjalanan hidup kita ini terus sabar tidak ada saudara-saudara melahirkan anda langsung kuliah itu bersih haleluya kecuali hawa langsung besar jadi buat Tuhan amin setelah kuliah nunggu lagi nunggu pekerjaan melamar lagi interview lagi betul saudara aku kasih sabar elus lagi dan sabar saya itu jangan bersungguh-sungguh amin amin kita bekerja menanam menanam padi perlu sabar berterna lele perlu sabar amin berterna lembu perlu sabar haleluya 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 rumputnya lagi kasih makannya lagi jualan pun perlu sabar haleluya setelah 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 pekerjaan nunggu lagi sabar lagi dapat jodohnya haleluya begitu terus kehidupan ini saudaraku kita dituntut untuk sabar mau tidak mau kita harus sabar haleluya untuk menjadi orang yang diberkati pun perlu sabar untuk menjadi orang kaya pun perlu sabar kita gak bisa berkata Tuhan kenapa orang berdosa itu kaya-kaya apa tidak kaya lemparkan dulu kenapa satu kilo masih dari sorga perlu sabar apa kata Tuhan setiap perkara kecil Tuhan tambahkan perkara yang besar setia dalam berkat yang kecil Tuhan tambahkan dalam berkat berkat yang besar kalau kita langsung pita yang besar mustahil haleluya nah saudaraku kesabaran juga bukan bicara tentang menunggu seperti contoh tadi tapi lebih fokus pada sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan perlu sabar mas 155 19 sampai saat firmannya sudah genap dan janji Tuhan dibenarkannya dalam menanti janji Tuhan kita juga harus sabar haleluya dalam berjanjian lama saudaraku Yaakub Yaakub dia mau melamar anak silaban tahu ceritanya siapa namanya Lea eh Rahel ya Rahel tapi silaban yang diberikan silaban siapa Lea ditipu dia ditipu sudah disuruhnya kerja dia 7 tahun supaya dapat Rahel rupanya sudah bekerja 7 tahun dikasihnya pula si Lea lalu dia bilang bukan ini yang aku mau oleh si Rahel Nambagat oleh si Rahel Nambagat yang menjadi calon istri gak bisa kata silaban itu adiknya kau harus nikah dulu sama kakaknya Lea enggak aku mau sama adiknya kalau begitu ya kau kerja lagi lah 7 tahun lagi sabar dia itu pun karena cintanya sama Rahel kerja lagi dia 7 tahun sabar dia ditipu ditipu betul-betul penipuan yang betul-betul jujur dibuat ini ya kan 14 tahun dia ditipu sama silaban bukan silaban rumput putas men tetap tapi silaban dalam hal kitab laban baca dia hal lele ya siapa lagi saudara tu yusuf saudara dari keluarganya sendiri tantangannya yusuf abang-abangnya kakak-kakaknya tidak senang melihat Yusuf ini, siap budan ini karena siap budan ini anak kesayangan selain daripada anak kesayangan dia juga diberi mimpi selain daripada sering diberikan hadiah yang bagus siap budan ini Yusuf ini dia juga diberikan mimpi mimpinya semua saudara-saudaranya datang kepadanya menyembah dia berarti bukan berarti menyembah dalam arti bersombah amin haleluya artinya keluarganya nanti berharap nanti sama dia nah saudara-saudara ada banyak tantangan dan penderitaan Yusuf ini dia dia dimasukkan ke sumur oleh abang-abangnya gak puas sampai disitu aniaya dari saudara-saudaranya dia dijual janganlah kita bunuh dia kita jual aja lah Yusuf ini berarti berdosa kita berdosa kita membunuh keluarga kandung kita sendiri lalu dijual lah dia dijual sebagai mudah setelah dijual masuk lagi penjara masuk lagi ke rumah potipar sabar kesusahan kesusahan begitu panjang seolah-olah tidak pernah berakhir kesusahan Yusuf ini hari demi hari waktu demi waktu bukan ringan persoalan berat ini masuk penjara persoalan berat itu dijual saudara pernah dijual Yusuf pernah dijual saudara pernah masuk penjara Yusuf pernah masuk penjara saudara pernah masuk lubang sumur nguras kalau nguras pernah ya tapi kalau masuk lubang sumur karena dia aniaya pernah gak pernah Yusuf masuk lubang sumur sumur krim gak bisa naik harus saudara diangkat lagi saudara ku aniaya tantangan dari keluarga Yusuf tetap sabar adakah dari keluarga saudara tantangan ini tanya dulu temannya adakah tantangan dari keluarga saudara ku sabar ya seperti Yusuf amin adakah saudara ditipu seperti jangkuk sabar ya amin sabar bukan berarti kita terima aja semua orang ibu-ibu kita terima bukan begitu maksudnya haleluya saudara ku dia jahat orang juga seperti daun daun ini saudara ku yang kasih seharusnya menjadi raja tapi saul cemburu daun mau menggantikan saul saul cemburu tidak mau tersaiki lalu dia jahat saul ini memburu daun kemana pun daun pergi dicari adakah niat jahat orang kepada saudara bagi saudara tahu sabar haleluya nah kita perlu lebih kepada Allah kudus untuk bukan kita itu tetap sabar bahkan Tuhan sendiri bersikap sabar terhadap kelalaian kelambatan dan kebodohan manusia betapa lambannya manusia betapa bodohnya manusia betapa kerasnya manusia betapa bandalnya manusia betapa bebalnya manusia tapi Tuhan tetap sabar amin 2 metrus 3 ayat 9 Tuhan Tuhan tidak lamai menempati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengandaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat jadi kesabaran Tuhan itu menunggu supaya kita bertobat jadi jangan teruskan bandel itu jangan teruskan saudara keras hati itu jangan teruskan bebal itu selagi kita hidup diberikan Tuhan artinya Tuhan masih sabar menunggu haleluya jadi cepat-cepatlah bertobat cepat-cepatlah bertobat bilang sama teman yang kiri cepat-cepatlah bertobat amin Tuhan Yesus ini adalah teladan teladan yang baik dalam hal kesabaran teladan yang paling baik dalam hal kesabaran dan dia yang sesungguhnya memiliki hak untuk menghancurkan untuk bisa melawan untuk bisa membalas tapi dia sabar amin saudaraku nah yang ketiga Romali 3 bagaimana hidup kita ini saudaraku yang dikasih betapa pentingnya untuk sabar karena kesabaran itu sangat diperuntungkan Tuhan amin saudaraku ada 5 paling tidak 5 poin yang akan kita paparkan bagaimana kita sabar bagaimana yang diperhitung ke Tuhan yaitu sabar terhadap orang lain haleluya kalau setiga yang 13 dituliskan sabarlah kamu terhadap sabar kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu berbuat juga lah demikian amin sabarlah terhadap yang lain kita tunjukkan dalam pengampunan amin Tuhan Tuhan juga sudah melakukan yang kita lalu kita lakukan juga kepada orang lain memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran bersabar tidak mudah apalagi suami istri amin suami kasar tidak mudah bagi istri itu sabar tapi marilah kita lakukan sabar tidak mudah bagi suami itu menghadapi istri yang cerewet karena firman Tuhan pun berkata lebih baik tinggal di soto rumah daripada satu rumah dengan perempuan Alkitab sudah menuliskan tidak mudah itu tapi kita punya roh kudus bisa sabar sabar menghadapi anak-anak yang nakal yang bandel saudara perlu kesabaran haleluya yang kadang-kadang saudaraku kalau kita dia tidak sadar dari mulai dari kandungan dia dirawat dia di lahir dia dibesarkan tau-tau melawan pula dia disuri cuci piring ah mamak lain cuci dia bilang jaman pacaran sama orang dunia dilawarnya kita mamak pandu orang dunia juga dilawarnya lagi bertobat anakku kata orang tua bahwa kemana rupanya sabar haleluya haleluya menghadapi tetangga yang menjengkelkan teman yang menjengkelkan perlu sabar amin saudara yang kasih menghadapi kehidupan kita di dalam rumah tangga kita perlu betul-betul memiliki kesabaran apalagi suami yang suka emosi ya tapi suami-suami digiak ini baik betul ibu-ibu betul ya ya bilang aja betul nanti gak aman saudara ibu-ibu digiak ini pun saya lihat gak ada dia yang cerewek betul betul saudara apa ini betulnya betul karena yang ngaku yalah jadilah sebagaimana yang kita imankan jadi orang-orang yang sabar semua amin masih hidup dia belum ngantuk kalau udah ngantuk jadi amin gak dengar lagi sabar melakukan kebaikan amin sabar melakukan kebaikan kalau suami bangun sabar aja gak usah dia dipeti gak usah suruh tidur di luar gak usah buka pintu buka pintu udah jam 2 pagi pulang-pulang buka pintu ayo luar luar pembodok gak usah sabar aja buka pintu eh sayangku sudah pulang baru pulang mengincil ya pak dimana dimana sel 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 aduh bapakku yang ganteng ini mari 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 masuk masuk gak usah ditunjang dia tutup pintu ipar ini bapak bodoh jangan sabar aja amin ada sebabnya itu kenapa begitu ada latar belakangnya kenapa begitu mungkin ibu-ibunya ini kurang romantis contoh ibu gembala romantis cincin haleluya iya mulai dari dulu romantis jangan waktu pacaran aja romantis putihkan sampai upung-upung sampai kakek nenek tetap romantis kalau enggak nanti dia cari cari kesenangan di luar dia iya kan tenggen dia oh ini buat disenang eh tambahin dia jreng lagi ini dia rohkapi iya betul rohkapi haleluya nanti dia berjari dia rohkapi katanya padahal di rumah istrinya ditanya dia di rohkapi saudaraku romantis lah sama suami-suami haleluya kalau sudah yang baik semua saudara buat tapi dia enggak mertobat juga tetap di lapo juga sudah romantis sudah saudara panggil sayang pun dia sama dia saudara buat makanan bagus dilayani dengan baik dan pertama juga datang saudara ke laponya itu sama anak saudara duduk sama-sama ayo pak tengkit kita sama-sama kan suami istri anak kan malu dia amin 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 nah jadi saudara bagian kasih bagaimanapun telakuannya perlu sabar sabar kepada ini bukan orang lain suami sendiri terlebih lagi sabar juga kepada orang orang lain amin berbuat baik saudara yang kasih bilang sama temannya mari kita bertumbuh dalam kesabaran haleluyah amsal 13 32 berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan orang yang membahasai dirinya melebihi orang yang merebut kota padaku pahlawan jadilah pahlawan pahlawan nah yang kedua udah ini ya oh yang ketiga sekarang sabar dalam memimpin orang kedalam kekekalan saudara yang dikasih paulus sebenarnya adalah orang yang orang yang jahat orang yang kasar orang yang kejam tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dia berpada sungguh-sungguh dan roh Tuhan masuk ke dalam dirinya dan dia memiliki karakter Kristus itulah yang diajarkan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya jadi kalau kita mau membina membimbing orang kepada jalan Tuhan sabar amin dimulai dari menginjil dia sabar gak bisa sekali cerita Yesus 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 jalan ke sorga atas ke gereja bertobat lah kau pertama mungkin gak mau dia bertobat gak mau dia datang tapi terus layani dan sabar hijili terus haleluya minggu lalu ada Tuhan menjemput jiwa dia ketuk pintunya sekali dengar gak dibuka ketuk lagi dia ketuk lagi dua kali diketuk gak dibuka juga pintunya lalu ketika kembali diketuk ah mungkin gak terelakkan lagi lah mungkin lah begitulah dalam hati jiwa ini akhirnya dibukanya juga lah pintunya dan berhasillah dia dibawa ke gereja amin berarti harus sabar untuk membina menuntun orang kepada jalan Tuhan perlu sabar haleluya saudaraku bilang sama temannya sabar dalam menuntun orang ke sorda haleluya selanjutnya sabar dalam menderitaan ini gak suka kita ya sudah menderita disuruh sabar pula lagi cuman kira-kira cocok tapi biar begitu ikutilah firman Tuhan ini amin sesemenderita saudara hari ini sabarlah sesulit apa saudara hari ini sabarlah sesakit apa saudara hari ini sabarlah mantap puji Tuhan dia bisa pulang ini haleluya sabar sampai firman Tuhan dikenapi amin sabar aku Tuhan melihat suamiku ini Tuhan di jonggel kali ketahuan kita ketahuan kita suara siapa itu saudara dia kasih sabar menyakitkan tak mungkin sabar sabar akan hari kedatangan Yesus belum datang kiamat sabar belum kita belum dipanggil Tuhan sabar berarti ada rencana Tuhan amin rencana Tuhan untuk kita tetap bersaksi menginjil membawa jiwa-jiwa pada keselamatan sabar menjalani hidup ini kerjakan jalani jangan jangan menunggu di semarah dia jangan harus melayani harus bersaksi harus menggil itu orang yang sabar dalam menanti kedatangan Tuhan amin 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 ramah wimpat kesabaran dan iman sangat berhubungan kalau kita menjadi orang yang beriman berarti hubungannya kita adalah orang yang sabar Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12 tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lambat tetapi menjadi penurun-penurun mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan halimia saudaraku nah sabar kesabaran berhubungan erat dengan iman ketika sudah mencoba berjalan dengan iman tetapi tangan Tuhan terasa tidak kunjung turun menolong sabarlah amin 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 yang panjang lebar tadi sudah kita terangkan sesakit apapun itu sabar apapun penderitaan kita persoalan kita sabar apapun yang kita hadapi yang kita terima sabar karena orang yang sabar itu dapat menanggung penderitaannya halimia jangan menjadi begitu mudah kehilangan harapan lalu menyerah lalu stress lalu depresi menyerah tidak semangat apatis saudara biar kasih jangan Ibrahim namanya 10 sebab Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang Tuhan itu bukan tidak adil tapi memang kita masih hidup di dunia perlu namanya kesabaran semua itu akibat dosa sehingga kita harus sabar bukan dia tidak adil bukan dia lupa bukan dia tidak peduli tapi kita yang harus mempraktekan kesabaran amin janji janji Tuhan yang kita tunggu itu saudaraku perlu sabar kita untuk menerimanya haleluyah saudaraku nah di dalam 1 Samuel 13 5-14 Saul dan bangsa Israel terjepit di medan perang mereka berlari mencari tempat perlindungan Saul dan rakyat yang mengikutinya menunggu Samuel di Gilgal untuk mempersembahkan korban tapi Saul ini tidak sabar Samuel pergi 7 hari lamanya dia berkata tunggu 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 aku kata Samuel tapi Saul menyalahudahkan jabatannya sebagai raja amin saudaraku dia tidak sabar akhirnya dia berikan persembahan dan itu membuat Tuhan murka amin saudaraku oleh karena itu sabarlah bukan kewajiban kita mungkin bukan hak kita mungkin tapi kita perlu sabar tetap bergantung kepada pengharapan kepada Tuhan tetap memegang penuh persembahan Tuhan nah saudaraku dalam jam 15-17 sampai 12 saat kapan kita membutuhkan kesabaran yang ekstra yang lebih dari biasanya pertama sekali ketika keadaan tidak terkendali kita perlu sabar amin keadaan tidak terkendali panik sabar dulu sabar haleluyah haleluyah ketika jalan mancet ketika antri ketika saudaraku yang terkasih kita menunggu nomor antrian kita ketika bencana gejala-gejala alam membuat saudaraku terhalang segala aktivitas perjalanan kita sabar amin sabar tidak terkendali di luar jangkauan pikiran kita sabar kemudian ketika orang yang ketika orang-orang tidak mau berubah sabar gak mau dia berubah dia bilang ini nah itu itu narokko juga pernah pernah dengar orang bilang itu kita layani dia bertobat gak mau dia bertobat bau suku ke neraka pernah dengar orang begitu sabar amin amin sabar jangan-jangan nanti dia lebih suku-suku dari saudara imankan diimankan 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 amin saudaraku lihat dia jadi orang baik lihat dia menginjil lihat dia bersaksi lihat dia melayani lihat dia memosik amin 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 lihat dia lihat dia jadi hamba Tuhan amin saudaraku amin nah ketika masalah tidak bisa dipahami udah butuh pikiran kita otak kita jigo kita gak tau lagi apa yang mau kita buat sabar gak bisa kita pahami hidup ini tapi kalau kita sabar tenang duduk di bawah kakinan melipat tangan menyambahkan bermasmur kepada Tuhan berdoa dan bersekutu kepada Tuhan dia akan memberikan kesegaran baru kekuatan baru hikmat yang baru atas segala sesuatu yang tidak kita pahami haleluya nah saudaraku Jakobus mengharuskan kita bersabar ayat 8 Tuhan tetap memegang atau kendali amin haleluya saudara terima kasih sejarah sudah membuktikan bahwasannya benar-benar Tuhan yang memegang kendali dia masih pegang kendali dia masih bisa menolong kita masih bisa mengarahkan kita kemudian Tuhan yang memberi upah kepada orang yang sabar amin saudaraku orang sabar lebih bahagia lebih orang sabar lebih damai orang sabar lebih suka cita orang sabar lebih banyak berkandir orang sabar lebih panjang umur orang sabar lebih awing muda kayak saudara dan saya coba dulu lihat wajahnya saudara dia tambah muda atau tambah tua wajah kawannya kanan-kirinya akan kelihatan itu orang sabar atau gak sabar orang sabar amin amin orang sabar panjang umur amin nah itulah dia saudaraku kesimpulan kesabaran akan sangat menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam menerima janji Tuhan ketika kita menghadapi masalah kualitas kekristenan kita di turun di uji bukan tanpa alasan Tuhan meminta kita untuk sabar sabar dalam kesesakan Tuhan ingin kita tetap berharap dan kuat bertahan dalam kesabaran apapun beban hidup kita saat ini datanglah kepada Tuhan amin tetap berharap kepadanya apabila saat ini kita menghadapi berbagai persoalan masalah keluarga kerjankah pelayanankah suami istri adakah berkumpulan berat sabar biarkan roh kudus bekerja dalam hidup kita saudaraku menolong kita kita akan melihat betapa luar biasa pertolongan Tuhan mari kita pakai terima kasih Terima kasih.